KPU, jangan aneh-aneh lagi. Jujur harus kita akui, praktek politik uang seperti sudah lazim mewarnai pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia Yang paling kasat mata dan sering terjadi adalah pemberian bantuan Baik berupa barang atau uang untuk memengaruhi calon pemilih Agar memberikan suaranya kepada calon atau kandidat tertentu Politik uang sejatinya bukan cuma perkara jual beli suara semacam itu Melainkan keseluruhan tindakan dalam setiap tahapan pemilu yang dapat dipengaruhi oleh uang Termasuk dalam kegiatan kampanye Itu sebabnya sungguh aneh dan sulit diterima akal sehat Jika KPU justru berencana ingin menghapus sanksi diskualifikasi pasangan calon kepala daerah atau CAKADA Yang tidak atau terlambat melaporkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye atau LPPDK Pada pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 Sebagai gantinya mereka mengusulkan sanksi berupa tidak boleh mengikuti kampanye maupun tidak dilantiknya pasangan calon terpilih jika belum menyampaikan LPPDK sama sekali KPU beralasan sanksi diskualifikasi tidak diatur lewat Undang-Undang Nomor 10 Garis Miring 2016 tentang Pilkada Rencana ini jika benar dilakukan jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip pemilu yang telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pemilu yakni profesional, terbuka, dan akuntabel Prinsip-prinsip itu diatur antara lain untuk mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas serta menegakkan praktik ketatanegaraan yang demokratis Maka sungguh aneh jika KPU sebagai pelaksanaan pemilu justru ingin merobohkan prinsip luhur itu Alih-alih menjaga agar pemilu berjalan jujur dan adil, rencana itu malah membuka kemungkinan celah korupsi Mestinya justru sanksi yang harus dipertegas, bukan malah membuat pelonggaran selonggar-longgarnya dengan menghapus sanksi Apa yang direncanakan KPU itu juga berpotensi kian membenarkan perilaku korup Lagi pula, kewajiban atas keterbukaan aset merupakan aspek krusial dalam upaya menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel Itu sebabnya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mewajibkan pengisian laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN Bagi calon kepala daerah karena merupakan bentuk transparansi kepemilikan aset KPK bahkan sudah mengeluarkan edaran untuk penyerahan data itu agar masyarakat bisa memantau Indikasi korupsi bisa terendus dari LHKPN yang dilaporkan oleh para penyelenggara negara Langkah itu penting untuk memastikan tidak adanya peningkatan kekayaan yang tidak wajar Yang bisa menjadi indikasi adanya praktik korupsi atau penyalahgunaan jabatan Penyerahan LHKPN calon kepala daerah merupakan bentuk komitmen kejujuran dalam tata kelola pemerintahan Calon kepala daerah yang tidak patuh memenuhi persyaratan itu patut diragukan integritasnya KPU yang belakangan banyak disorot lantaran kinerjanya yang ambur radul Dari mulai kasus dugaan asusila hingga sibuk dengan sejumlah tuntutan dari honor perjalanan dinas hingga pembagian kendaraan dinas Sebaiknya memperbaiki diri Di saat masyarakat menunggu perbaikan kinerja KPU Lembaga ini justru malah membuat rencana yang aneh dan irasional Di satu sisi mereka menuntut hak-hak sebagaimana layaknya pejabat negara yang dibiayai rakyat Tapi di sisi lain mereka enggan melindungi kepentingan masyarakat Jika penyelenggara pemilu saja sudah menabrak asas dan prinsip pemilu Pemimpin macam apa yang diharapkan lahir dari kualitas pelaksanaan pilkada semacam ini? Harus tegas dikatakan KPU telah gagal menjadi lembaga yang objektif, independen dan menomorsatukan kepentingan bangsa Jangan keluhkan rakyat jika mengkritik mereka hanya memikirkan kepentingan pribadi Dan melayani pihak dan golongan tertentu Terima kasih telah menonton!